Intro Hai, Halo semua, balik lagi di 7 Tanya Di program Baca Tarot Dan tidak seperti biasanya, Baca Tarot kali ini Seperti kemarin juga sudah menelaskan tentang Asal, usul atau sejarah kartu tarot Dan sepertinya misalnya sebelumnya kita akan membahas Kita akan bedah, kita akan belajar bersama-sama mengenai kartu tarot ini Jadi, teman-teman untuk teman-teman yang mungkin lebih hebat dari saya Boleh juga ikut berkomentar, silahkan Dan kita diskusi ya Oke teman-teman Jadi kartu tarot ini terdiri dari 22 Kartu Mayor Arcana Atau Arcana Mayor Mayor Arcana ini berjumlah 22 kartu Nah Sisanya 56 kartu lainnya ini Itu disebut dengan Arcana Minor Minor Arcana Jadi, hari ini kita akan membahas tentang Arcana Mayor Atau lebih dahulu Jadi, Arcana Mayor ini berjumlah 22 Mulai dari The Full Dengan angka 0 Dan sampai ke 22 Nah, kartu-kartu Arcana Mayor ini Biasanya menyimbolkan hal-hal yang bersifat spiritual atau rohania Jadi, biasanya ini bersifatnya spiritual ataupun rohania Nah, lalu bagaimana kaitannya antara Kan rohania berarti berkaitan dengan Rob Berkaitan dengan non-fisik begitu ya Ini bentuknya energi Potensi gitu Potensi energi Yang harus diaktifasi secara fisik tentunya Agar bisa ber-clean Dan agar bisa bersinergi dengan Kehidupan Aplikasi dalam kehidupan Jadi, kartu-kartu ini ketika tercerabut atau ketika keluar Kartu-kartu ini menyimbolkan Tentang potensi-potensi diri seseorang Potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang Berkaitan dengan spiritual maupun rohania Yang akan berkaitan dengan aktivitas fisiknya Ini hal ini Potensi-potensi ini bisa terjadi Apabila dilakukan aktivitas-aktivitas fisik Mental maupun emosional Berarti, si potensi ini bisa terjadi ketika ada aktivitas-aktivitas mental Fisik maupun emosional Jadi, misalkan potensi seseorang punya potensi Untuk menyelesaikan masalah Semua potensi ini bisa terjadi Apabila dilakukan aktivitas-aktivitas fisiknya Jadi, tidak mungkin potensi-potensi spiritual ini Potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang ini Sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang ini keluar Tanpa adanya aktivitas fisik maupun mental Jadi, semuanya berkesenambungan Semuanya berkelindan ketika semuanya dilakukan Begitu Ketika keluar kartu-kartu ini Ini biasanya Cara alam bawah sadar seseorang Atau seorang penanya Ingin menyampaikan kepada si tuannya Lewat kartu Lewat timbal kartu Misalkan saya ambil ini The devil Saya ini punya potensi untuk Mengganggu Atau menggoda Punya potensi untuk Menggagalkan Rancana seseorang Tapi semua ini tidak akan terjadi Ketika Saya tidak melakukan apa-apa Begitu Atau misalkan Kita lihat Apa lagi ya Pokoknya dari 22 ini Ini hanya Tidak mungkin terjadi Ketika ini hanya terjadi di alam rohani saja Atau di alam perasaan saja Atau hanya di alam fisik saja Semuanya harus Berkesinambungan Mentalnya harus dibentuk Terus juga Aktifitas fisiknya harus ada Dan emosionalnya juga harus keluar Sehingga bisa Menghasilkan Apa yang disimbolkan Dalam Pembacaan Atau dalam Deretan pembacaan Kartu Tarot Mungkin agak pusing ya Mencerna kalimat-kalimat saya Enggak Simpelnya seperti ini Ketika Rancana Mayor ini Keluar Yaitu berarti Berkaitan dengan internal Seseorangnya Entah berkaitan dengan sifat Entah berkaitan dengan karakter Entah berkaitan dengan spiritual Ataupun energi Potensi energi Yang ada dalam diri Seseorang Intinya seperti itu Oke teman-teman Itu dia Bahasan tentang Arkana Mayor Nanti Besok Kita akan Dedar Kita akan Ulas satu persatu Kartu-kartu Yang ada dalam Arkana Mayor ini Tetap Terus bersama Saya Di Tujuh Tanya Sampai jumpa Di episode-episode Berikut Saya Jajah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati